Pemirsa setelah sempat meledak dan terbakar berkali-kali hingga memakan korban jiwa, Pertamina E.P. Rantafil dan KSO Aceh Timur, Kawai Energi memutuskan untuk menutup sumur minyak tradisional dan ilegal di Kecamatan Rantoperelak, Aceh Timur. Penutupan sumur minyak ilegal yang dikelola secara tradisional ini atas permintaan pemerintah Aceh Timur. Penutupan dilakukan dengan cara pengecoran menggunakan semen khusus ke dalam sumur. Selain itu turut dipasang pipa ukuran 1 inci dengan panjang 6 meter ke atas dan kedalaman sekitar 18 meter. Proses penutupan sumur minyak tradisional yang telah beroperasi bertahun-tahun ini dikawal ketat aparat keamanan, serta disaksikan pihak Porkopimda dan Badan Pengelolaan Migas Aceh. Camat Rantoperelak, Mukhtarudin mengatakan, penutupan sumur minyak ini dilakukan karena sumur minyak tersebut sudah dua kali meledak dan terbakar. Untuk menghindari jatuhnya korban jiwa, maka diputuskan untuk ditutup. Jadi ini, jadi Pertamina, pemerintah daerah, ada TNI Polri hadir di sini secara bersama-sama, kerja tim sekali lagi adalah dalam rangka penyelesaian persoalan ini. Jadi kita close, kita tutup. Ini adalah bukan, apa namanya, tidak memberikan keseluruhan ketua rakyat, tapi semata-mata kita lihat di sisi keamanannya. Ya, mohon maaf, kita tidak mau perulang lagi atau terbakar atau kebakaran. Intinya, pemerintah daerah dan Pertamina tidak minginkan ada warga masyarakat yang korban. Sementara ratusan sumur minyak yang dikelola secara manual oleh masyarakat di Kecamatan Ranto Selamat, Aceh Timur ini, masih beroperasi secara ilegal. Setiap hari diperkirakan ratusan ton minyak mentah diangkut ke Sumatera Utara untuk diolah. Dari Kabupaten Aceh Timur, Ismail Abda, Ainyus melaporkan.